Pemerhatian telematika dan multimedia, Roy Suryo memberikan analisa terkait kecelakaan maut di tol JAPEK, km 58. Melalui rekaman deskamera yang tersimpan di bawah spion mobil, Roy Suryo menganalisa kerusakan fatal terjadi akibat mobil minibus terhimpit bus. Kembali saya mengingatkan bahwa teknologi itu memang bisa membantu kita. Alat yang ada di tangan saya ini, ya inilah kunci dari kejadian perkara kemarin yang saya analisis. Jadi ini namanya deskam atau deskamera. Ini biasanya ada di dashboard, diletakkan di atas, apa namanya. Spion, di bawah spion, mobil itu mulai di starter sampai dengan dia selesai. Jadi alat ini secara otomatis, di sini ada beberapa opsi yang dia bisa derekam dalam SD card atau mini SD yang ada di dalam. Nah, saya sangat mendorong kepolisian meskipun bisa menggunakan alat TAA atau Traffic Accident Analysis. Ya ini hasilnya ada di sebelah kanan ini, ada skamnya. Nah inilah yang kemudian bisa sangat membantukan. Saya analis yang dari Mas Ainu Najib yang berada di semua sosial media. Itu jelas sekali menunjukkan bahwa tadi-tadi sopir bis Prima Jasa itu benar. Ya gitu. Jadi Pak Hayri tadi menceritakan apa adanya. Dia mengendarakan kendaraan di lajur yang benar. Dari Cikak menuju Jakarta, ya di lajur kiri. Kemudian ada sebuah minibus Grand Max yang kemudian dia ada di lajur kontraful. Tapi karena kontraful itu hanya dibatasi oleh plastik pun itu ya, segitiga-segitiga plastik itu. Yang kemudian dia bisa menerobos dan akhirnya kita memang nanti harus menelidiki. Kenapa dia bisa menerobos ke kanan dan menyentuh sisi bagian kiri bis Prima Jasa. Ininya, tragisnya, dan ini saya analisis dari Deskamp dan ini mungkin analisis pertama. Minibus Grand Max ini kemudian terhimpit. Bukannya tertabrak, tapi terhimpit bis dengan pembatas belah diri. Dan kemudian, Mas Frans mohon maaf sebelum saya sampaikan mohon maaf sekali lagi. Mungkin minibus Grand Max itu terlindas juga. Jadi setelah terhimpit, kemudian sedikit terlindas oleh bis. Karena bis tampak sedikit agak mengangkat, dua kali mengangkatnya, bis itu baru kemudian dia bisa lepas. Jadi artinya, kerusakan fatal terhadap misi di Dayat, su Grand Max yang ada, dengan penumpang seluruhnya meninggal yang ada di dalamnya, itu memang terjadi sangat fatal. Karena selain terhimpit, dia kemudian terhimpit dan besar kemudian terlindas. Grand Max itu, jadi terhimpit sangat kencangnya. Dan kemudian, terhimpit yang ada di belakangnya, itu memang tidak bisa menghentikan kendaraan. Terhimpit putih dan kemudian nabrak. Dan akibat karena Grand Max keluar api, kenapa? Karena dia himpit yang sangat keras, sehingga dia meledak, keluar api. Api itu menyambar terhimpit. Sebenarnya, masih ada fakta-fakta lain yang harus diungkap, Mas Frans. Terhimpit itu pun tertabrak lagi. Tertabrak oleh sebuah kendaraan travel, yang namanya Isuzu Elf. Warnanya orange atau merah, ada di video itu. Tapi Isuzu Elf ini, sigap bisa kemudian menyelamatkan diri. Dan ada satu kendaraan yang sebenarnya sangat beruntung, yang berjalan bersama-sama, berseiring dengan bis Prima Jasa. Janganlah kalau Prima Jasa itu berada di sebelah kiri, sebelah kanannya itu ada Toyota Kijang Innova, warna putih. Ini Alhamdulillah, selamat Innova ini. Bisa lolos dari kejadian. Dan ada juga satu Innova lain, Innova baru ya, yang ada di belakangnya Elf ini, Xenix ya. Innova lebih baru, kalau nggak Xenix, ini Venturer. Itu bisa juga mengeram dan selamat. Dan kemudian belakangnya lagi masih ada Isuzu Elf lagi, warnanya Silver. Jadi, sekali lagi, Deskamp ini sangat-sangat berguna. Saya memang menyarankan untuk kendaraan-kendaraan umum terutama, ya, itu kemudian menggunakan ini. Karena ini bisa merekam semua yang ada, sehingga kalau ada sekejadian, itu kemudian bisa ditelaah mana yang benar, mana yang kemudian salah ya, di dalam hal. Oke, kalau dari analisis Mas Roy Suryo itu sendiri, ketika si Grand Max ini keluar dari jalurnya, apakah benar kalau dari penglihatan Mas Suryo ini, Grand Max ini melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam? Seperti dikatakan oleh PKP Osuryo. Mohon maaf, saya belum bisa mengalasi, karena video Anak Najib yang merekam, merekamnya pada saat Grand Max sudah tertabrak. Jadi, beda dengan analisis ketika saya bisa memberikan, ketika dulu ada artis yang meninggal di jalan tol di Surabaya, itu kan kelihatan, speednya bisa katanya analisis. Kalau yang ini, terus terang saja, teknologi ada keterbatasan, saya tidak bisa mengalasi kecepatan Grand Max, karena rekaman Deskamp yang ada, saya terus objektif, kalau nggak bisa, bilang nggak. Tidak bisa menganalisis kecepatan Grand Max, tapi yang jelas, kecepatannya sangat tinggi, karena begitu kena di sebelah kiri, itu langsung terhimpit ke sebelah kiri dengan bahu jalan, dan bahu jalan itu ada pembatasan. Dan kemudian ketika ada pembatasan jalan itu, base ini, lagi-lagi ini analisis pertama yang mungkin didengar, base ini menghimpit Grand Max, dan bahkan mungkin melindas Grand Max. Artinya karena saking kerajaan, bukan salah base-nya, base-nya berada di jalur yang benar, berada di lajur yang benar, tapi ya kemudian karena mendadak, ada kendaraan yang melaju, dia nggak bisa mengontrol, dan seperti kata Pak Heri tadi, sopir base tadi, ya dia melakukan apa adanya. Tapi yang jelas gini, Mas Rens, kita sangat mengharapkan hasil dari TAA, Traffic Accident Analysis, yang dimiliki evaluasi, yang itu berdasarkan LIDAR, LIDAR itu sekarang kalau orang bertanya, oh bisa TAA itu menganalisis? Ya, TAA itu bisa menganalisis, karena dia berdasarkan LIDAR, LIDAR itu menggunakan Siner Laser, dia kemudian melakukan light and detecting and ranking, jadi dia bisa ukur jarak-jarak yang ada, dan disitulah insya Allah akan ketemu berapa kecepatan dari Grand Max yang tadi ditanyakan oleh Mas Rens dan semua pembeda sains. Mas Roy, ini masih jadi pertanyaan kita semua juga, semua media dan semua masyarakat, pastinya ini ketika si Grand Max ini mengambil jalur di luar itu, banyak yang menduga-duga kalau ada terjadi kesalahan atau kerusakan mesin. Kalau Mas Roy lihat sebagai penasihat klub otomotif, sebenarnya apa yang terjadi sih ketika itu? Agak aneh sebenarnya, kalau terjadi kerusakan mesin. Karena kalau kerusakan mesin, insting seorang pangmudi, siapapun pangmudi-nya, itu merapat ke kiri, bukan merapat ke kanan. Jadi kemungkinannya ada dua. Dia mungkin, maaf ini, sekali lagi maaf, pangmudi yang telah menjadi korban. Mungkin dia mengantuk, atau oleng, atau yang kedua, pecah ban. Pecah ban juga bisa, pecah ban depan sebelah kanan. Pecah ban depan sebelah kanan, itu bisa membawa mobil menarik ke kanan. Kalau pecah ban sebelah kiri, tidak. Tapi kalau pecah ban sebelah kanan, itu bisa membawa mobil menarik ke kanan, sehingga tidak bisa terkontrol lagi, dan kemudian masuk ke lajuri. Tapi memang sangat berbahaya. Jadi memang benar, orang yang masuk jalur kontraflow itu yakinkan betul, kendaraannya tidak kemudian habis BBM. Karena di kontraflow tidak ada kesempatan untuk kita menemukan ke kiri isi ban bakar kan. Kemudian tidak ada lagi kesempatan untuk misalnya member ke rest area. Karena kontraflow biasanya itu jaraknya lebih dari 20-30 kilo, itu tidak ada rest area. Tapi sekali lagi, analis kenapa ini bergerak ke kanan, kalau saya tidak setuju dengan analisis rusak mesin, atau error, kemungkinan besar dia ngantuk, kelelahan, fatig, fatig itu kelelahan juga bisa, atau itu tadi, pecah ban depan sebelah kanan. Pecah ban depan sebelah kanan ini bisa membuat mobil tarik langsung ke sebelah kanan, sehingga kemudian fatal akibatnya. Dan sopir bis lagi-lagi primajasa tidak bisa berbuat apa-apa, karena ini adu banteng, depan melawan depan, dan yang saya tadi bilang terhimpit, bahkan mungkin sebagian terlindas itu ya, faktanya kalau melihat di video, yang sangat ngeri, milik Pak Aino Najib ini, seperti itu. Jadi saya berani mengalami itu, karena memang faktanya seperti itu.